Presiden Jokowi resmikan bendungan Losimem di Sumatera Utara dengan anggaran Rp1,76 triliun. Sumatera Utara Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Losimem di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Kamis 17 Oktober 2024. Proyek bendungan yang memakan anggaran sebesar Rp1,76 triliun ini diselesaikan dalam kurun waktu 6 tahun. Dengan tujuan utama untuk mendukung sektor pertanian dan penyediaan air baku. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar bendungan Losimem dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam mendukung perairan pertanian dan suplai air baku bagi kota Medan serta Kabupaten Deliserdang. Bendungan ini diharapkan mampu mengairi lahan pertanian sawat yang ada di sekitar Deliserdang, serta menjadi sumber air baku bagi wilayah Medan dan sekitarnya, ujar Presiden Jokowi. Bendungan Losimem diperkirakan mampu mengairi lahan sawah seluas ribuan hektare, meningkatkan produksi pangan lokal, dan sekaligus menjadi solusi untuk ketersediaan air baku di wilayah yang semakin membutuhkan pasokan air bersih. Dengan kapasitas tampung yang signifika, bendungan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di kawasan hilir, dan mendukung berbagai kegiatan pertanian, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Utara. Sejumlah pejabat pemerintah pusat, serta para tokoh masyarakat setempat, mereka menyambut baik pembangunan bendungan ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber daya air di wilayah Sumatera Utara. Ini bendungan dibangun sejak 2018, berarti sudah 6 tahun, dan menghabiskan anggaran 1 triliun 760 miliar rupiah. Ketungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang, selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar Wadud. Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Lausimeme di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Banyak jalan tol yang dibangun swasta, iya, dengan sistem investasi, tetapi juga banyak jalan tol yang dibangun oleh BUMN kita, dan juga banyak jalan tol yang dibangun dari anggaran APBF. Dengan adanya jalan tol, utamanya Trans Sumatera ini, kita harapkan ada kecepatan dalam mobilitas orang, kecepatan dalam mobilitas barang, kecepatan dalam pengiriman distribusi logistik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan jalan tol ruas Indrapura Kisaran, Seksi 2, 50 Kisaran, di Provinsi Sumatera Utara, dan jalan tol ruas Betung Tempino Jambi, Seksi 3, Bayung Lencir Tempino, di Provinsi Jambi. Seksi 3, Bayung Lencir Tempino, Perubahan iklim sekarang ini nyata kita rasakan, dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara sekarang ini, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun. Karena perubahan cuaca yang tidak jelas, perubahan iklim yang tidak pasti, panasnya berapa bulan, hujannya berapa bulan, sulit sekarang ini di prediksi dan di itu. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai, dibukanya pusat riset genomik pertanian ini, agar produksi kita per hektare, baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih, semuanya per hektare harus naik, karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik di Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada sore hari ini, saya resmikan pusat riset genomik pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!